Halo guys kali nampak depan anda semua adalah Indomie goreng Indomie goreng ini kita bisa jumpai dimana aja dan itu pernah saya jumpain di New Zealand Australia dan sekarang Belanda kalau di Malaysia tentu ada kalau di Beijing waktu saya ton berapa kesana itu belum ada tak mungkin sekarang guys namun kita tidak akan cerita mengenai mie goreng itu namun kita akan sharing mengenai bahwa mie goreng ini masuk ke Belanda dan kalau kalian lihat dia dipasuk dalam bahasa Indonesia Belanda Inggris juga disini tiga bahasa Indonesia Inggris dan Belanda ini adalah mie gorengnya ini adalah penjelasan mengenai produk-produk ini dan telah sini ini semua dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris Bahasa Belanda juga ini adalah cara penyajiannya halte preparation dan lainnya juga untuk keterangan dari ini ada juga mengenai apa-apa aja yang tergantung dalam mie goreng ini nah ini juga ada kompulsinya kompulsinya informasinya apa aja disini dan juga kita halal tidak halalnya kita bisa disini adalah ini adalah halal ada semikasimu ini nah ini kayaknya ini di packing di Indonesia kelasnya guys ya Indonesia ini ada tiga dan ini di Belanda ya saya waktu di Australia saya jumpa mie kalau di Arab Saudi saya belum tahu karena saya waktu masih tidak tidak makan ini tapi dikasih pop mie ya ada waktu di Musdalipa dikasih popnya nah kalau ada lagi ini berapa harganya yang di Asia shop juga banyak nih nah kalau dari sini harganya ini anda meningkan ini adalah ini semua dalam bahasa Belanda guys ya kita lihat inilah peluknya dan saya setelah bisa belanja ini langsung yang kita terima dari Belanda dibuat di supermarket yang ada di Belanda saya beli albed heisin ini sepaket terkenal di Belanda seperti kayaknya ah indomaret ya atau berapa ya kayak ulur di Australia kalau Indonesia dulu tapi dia sama matahari kayak buka matahari ya udah lupa loh dan nanti akan saya akan kayaknya Oke ini adalah nah apa produknya kita lihat sini dalam bahasa Inggris bahasa Belanda semua namun kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah INST itu adalah noodles itu adalah mie goreng yang kita punya dan disini kita lihat bahwa milho hogar itu harganya 3,49 euro dan kelihatan hitung itu selesai hitung kali dengan 16.500 jadi perbuahnya itu adalah harganya 11.000 nah kalau di belanda di Australia dulu itu harganya 5 sen guys itu 5.000 masih jadi untuk di Belanda harga per bijinya itu lebih mahal daripada yang ada di Australia wapun Zealand wapun di Indonesia kalau Indonesia itu sekitar 5.000 eh iya kalau untuk nodol yang agak besar ini lebih mahal ini kecil ya eh iya 3.500 kali ini aja mengenai produk kita menggoreng yang dilulusi di Indonesia dan dipasarkan di Belanda oke guys see you next time dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya ini oke guys see you di postingan kami berikutnya bye 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 Terima kasih.